Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin one brand tutorial dari brandnya Incora dan ini aku pakai kelembang bulu lanjut ke foundation jadi disini ada 3 ruang gitu ini bedanya dan ini tim foundation terus ini juga beda padat sekarang aku pakai spons untuk mengambil produknya ini ini kayak susah gitu diambil dengan spons jadi aku ambil dengan tangan ini teksturnya itu krim gitu terus kayak kental dan ini meluku aneh banget sih teksturnya jadi harus digeser gitu ini susah banget ratanya ini kayak masih banyak gumpalan-gumpalan gitu dan ini susah banget di blend ini harus berusaha keras gitu nge-blendnya ya ampun dan ini tuh hasilnya dui gitu berminyak terus ini susah banget di blend aku sudah berusaha keras tapi ternyata masih adanya gak apa ada gumpalan-gumpalan gitu terus ini warnanya itu kuning cerah banget dan ini kecerahan di kulit aku tapi gak apa-apa aku lanjutin aja coveritnya itu gak ada sama sekali jadi tipis banget gitu oke sekarang lanjut ke beda padat dan disini ada dua tue kit gitu beda padatnya ini sama yang di depan yang ini itu warnanya itu cerah banget dengan hint pink sedangkan yang ini juga cerah banget dengan hint kuning nah itu dia dia itu teksturnya agak powdery gitu sekarang aku mau pakai yang aku pakai yang ini aja dan ini aku pakai spons bawaannya ini keputihan banget tuh kayak gini rayang pun putih banget kayak mayat sekarang aku brush ini hasilnya abu-abu banget terus ini tadi ada foundation yang kayak menggumpal gitu jadi tetap gumpal aja kayak gini aku lanjut ke alis ini aku punya yang warna coklat ini ada rautannya dan juga brush terus dia itu teksturnya empuk banget jadi waktu mengaplikasikan ke alis itu dia tuh jangan di tekan terlalu keras sekarang aku rapikan dengan concealer merk lain karena inflora ini gak ada concealernya lanjut ke blush disini aku beli yang warna coral peach dia itu warnanya peach orange gitu cakep banget warnanya oh warnanya langsung keluar gitu ya ini aku punya yang kayak gini dia itu isinya shimmer semua aku mau pakai yang orange coklat bata ini oke aku taruh juga di depan sini sekarang aku blend sekarang aku pakai yang kuning buat yang di tengah ini sambil aku blend ini untuk bagian bawah mata ini di bagian terdalam sekarang aku blend kuning ini aku taruh di bagian depan aja lanjut ke eyeliner ini dia bentuknya itu spidol dan ini aplikatornya itu mirip spidol gambar untuk warnanya warnanya itu hitam ini hitam banget loh ini hasilnya matte dan dia itu hitam banget untuk ketahanannya aku belum nyoba nanti coba aku tes aku coba gosok dengan air apakah dia waterproof atau enggak next ke mascara maskaranya itu kayak gini dan ini isinya 3,8 gram dan aku belum pernah nyoba mascara ini cuma sekarang ini adalah pertama kali gitu baiklah sekarang aku coba sekarang ini menurut aku dia itu gampang banget diaplikasikan karena aplikatornya itu dia itu kecil dan kayak gini bentuknya aku suka banget dengan aplikator mascara yang kayak gini dan dia itu kecil dan ini hasilnya memberikan volume gitu di bulu mata aku tapi di kamera enggak begitu kelihatan karena bulu mata aku tuh memang pendek dan agak turun gitu dan ini hasilnya itu enggak menggumpal lama sekali kan ada mascara yang kayak menggumpal-gumpal gitu tapi ini tuh enggak sekarang aku mau pakai lip cream yang nomor 10 ini yang shade terbaru baru keluar warna ini dan beginilah hasil makeupnya dan ini keputihan banget ini di bagian yang warna gelap bagian bakmata tuh kayak abu-abu banget gitu loh dan ini disini kayak masih apa ngegumpal gitu ini hasil dari foundation yang tadi itu susah banget di blend yang ini dan jujur aku enggak suka banget dengan foundationnya untuk bedanya dia itu teksturnya powdery dan hasilnya itu matte ini warnanya juga putih banget enggak sesuai dengan warna kulit aku untuk bedanya sendiri mungkin ditambah shade yang untuk kulit sawo mateng gitu karena kedua warna ini enggak masuk ke warna kulit medium ke sawo mateng itu enggak masuk gini untuk warna kulit yang cerah banget itu eyebrownya aku suka dan aku sudah habis 3 PCS eyebrow yang warna coklat ini aku suka karena dia itu hasilnya kayak coklat kemerah-merahan gitu dan aku suka banget eyebrow coklat yang warnanya agak kemerah-merahan kayak gini terus dia itu teksturnya empuk banget super empuk gitu jadi kalian harus hati-hati mengaplikasikannya karena kalau kebanyakan bakalan kayak sincan dan ini harganya murah banget harganya sekitar 5 ribuan gitu untuk eyeliner-nya disini aku belum tes baiklah sekarang aku semprot dengan air dan aku gosok-gosok ini aku gosok-gosok dia enggak eh aku gosok-gosok loh masih stay lihat dong dia itu masih stay gitu dia itu bener-bener waterproof dan ini aku baru pertama kali nyoba dan aku kaget dong dia itu bener-bener waterproof ini udah digosok dengan keras tapi dia itu masih ada blush-nya aku suka banget dia itu hasilnya bagus banget warnanya cakep ini warna peach orange gitu terus dia itu ada shimmer-nya dan pigmented banget aku suka banget ini harganya juga morah banget sekitar 17 ribuan atau 18 ribuan gitu kalian wajib coba ini bagus banget blush-nya sebelum aku lanjut ke lip cream aku mau benerin dulu makeup aku yang agak aneh ini dan disini aku mau menambahkan bronzer biar dia warnanya tidak keputian ini aku sudah benerin makeup aku dan tadinya kan keputian banget gitu tadi aku tambahin bronzer yang kayak gini supaya warnanya sesuai dengan warna kulit aku dan baiklah sekarang aku mau bahas lip cream-nya kalau lip cream-nya untuk harga segini ini bagus banget terus untuk yang warna noma 10 juga bagus banget nih warnanya orange batal gitu terus dia itu hasilnya matte tapi menurut aku dia itu masih agak terasa gitu di bibir tapi gak berat banget sih terasanya cuma jangan terasa terasa gitu segitu aja tutorial hari ini semoga kalian suka dan sampai jumpa di video aku selanjutnya oke segitu aja video kali ini semoga kalian suka dan jangan lupa like dan subscribe channel aku sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum